Hari ke-14 pencarian pesawat AirAsia KZ8501 tim evakuasi akhirnya berhasil mengangkat bagian ekor pesawat seberat 5 ton ke atas kapal Crest Onyx. Untuk mengetahui informasi terkini, kita akan bergabung dengan Anggi Hasibuan Langsung dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Anggi setelah berhasil, diangkat apakah kemudian langsung dilakukan pemeriksaan terhadap bagian ekor AirAsia ini? Ya Putri, langkah selanjutnya adalah tetap akan dicoba, ditelusuri apakah memang dari rangkaian atau ekor yang tadi sudah dievakuasi ini, apakah benar memang tidak ada black box di dalamnya ataupun ada kemungkinan lain. Ini adalah proses yang langsung dilakukan ketika akhirnya dari ekor ini berhasil dievakuasi naik ke atas kapal Crest Onyx. Informasinya adalah bahwa tim masih belum menemukan apapun di ekor pesawat AirAsia ini. Tadi beberapa tim yang akhirnya bisa mengangkat pada pukul 2 waktu Indonesia Barat, ini pun menggunakan kren setelah pertama adalah digiring terlebih dahulu ke dekat kapal, kemudian berhasil dinaikkan ke kapal Crest Onyx. Putri. Anggi, Anda mengatakan tidak ditemukan apapun, artinya kotak hitam tidak ada di bagian ekor yang terangkat ini? Ya, dalam arti bahwa sampai saat ini belum ada tanda-tanda bahwa ditemukannya black box yang berada di ekor, seperti yang dinantikan atau seperti yang diduga-duga akan berada di ekor. Banyak sekali misalnya adalah informasi mengenai kemungkinan bahwa black box terpisah ketika adanya benturan atau dugaan-dugaan lain. Ini juga masih ditelusuri apabila kita mengetahui kemarin sudah ada informasi mengenai black box. Mungkin saja ditemukan di beberapa kilometer yang diduga atau yang kemarin mengeluarkan sinyal, namun ini juga masih diteliti atau masih ditelusuri oleh tim-tim yang ada di lapangan. Tadi sudah ada tiga tim penyelam juga yang menuju ke sumber penghasil sinyal ini, namun sampai sekarang belum bisa ditemukan apapun yang ada di sana. Informasinya adalah karena kondisi arus bawah air ini juga kuat sekali, maka ini kadang juga menghambat bagi tim-tim yang bekerja di lapangan, baik itu untuk mencari bodi pesawat, kemudian tadi seperti mengangkat ekor pesawat, kemudian juga mencari atau menelusuri dimanakah sebenarnya memang ada benda yang mengeluarkan sinyal. Ini semua masih ditelusuri Putri, sehingga jawabannya memang adalah belum secara pasti ditemukannya adanya black box di wilayah-wilayah sekitar ekor. Ya, Anggi, kemudian setelah bagian ekor, apa fokus pencarian tim SAR gabungan saat ini dan di wilayah mana? Baik Putri, akan ada seperti biasa, tim-tim di bagai tiga, searching, evakuasi, dan juga observasi. Jadi, tim-tim ini memiliki kapasitas dan juga otoritas masing-masing untuk tetap melakukan tugasnya masing-masing. Hari ini untuk tim pengangkatan ekor sudah berhasil, dimulai dari tadi pagi, kemudian tim lainnya nanti akan tetap disebar di sektor dua dan tiga. Sektor ini adalah sektor-sektor yang kemarin banyak serpihan ditemukan dan juga banyak jenazah ditemukan. Kemudian dari kapal-kapal yang tidak bertugas untuk mencari di dalam air, ini akan diungsikan atau dipindahkan ke wilayah-wilayah yang dianggap masih berpotensial. Ada yang ditemukan jenazah misalnya di wilayah pesisir atau juga wilayah-wilayah yang menjorok ke dalam daratan. Semuanya masih memungkinkan untuk melakukan pencarian, serpihan, jenazah, maupun black box itu sendiri. Tadi ada 14 objek Putri, dari 14 ini ditelusuri dua objek ini diduga adalah badan utama dari pesawat. Posisinya adalah sekitar dua kilometer dari ekor yang hari ini berhasil dievakuasi. Putri, baik terima kasih Anggi Hasibuan melaporkan dari Pangkalan.